Dengar-dengar katanya akan, kayaknya bakal ada reklamasi di Ancol gitu misalnya Menurut Bapaknya gimana itu? Enggak dulu juga Pak, Suharto udah mewacanakan Oke Pernah ada wacana begitu ya untuk mereklamasi Ancol Jaman Pak Harto? Jaman Pak Suharto, tapi Pak Suharto kan kalau merencanakan sesuatu baru dikerjakan Kalau duitnya sudah nyata Kalau jelas sudah ada gitu ya? Iya kalau sekarang kan modal gunting Gunting pita aja dulu dah Pemangunan gampang Ada gunting ya udah gunting pita Itu muncul salah satu dari buahnya itu Oh gede? Gede-gede buahnya Jaman Bapak masih muda itu buahnya udah ada? Udah ada Oh Udah ada Kemarin muncul Wow Tapi satu saja Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua balik lagi bersama gue Vasko Rusemi di Macan Edialis Hari ini gue bareng Babe Rido Saidi Gue mau tanya sama Bapak B Mengenai sejarah sebenarnya sejarah Ancol nih Ancol ini kan wisata tua kalau gak salah Makanya gue mau pastikan ke Babe Tempat wisata tua itu perkembangannya seperti apa Haruskah Ancol itu dibuat lebih menarik lagi Atau haruskah Ancol Misalnya kalau perlu ada Apakah perlu ada semacam kayak reklamasi untuk perluasan wilayah Ancol Tapi kita perlu amati dulu guys Mengenai sejarahnya dulu nih Jadi seperti apa sih Panakan Babe mengenai Ancol Boleh gak Babe kasih gambaran B ke teman-teman disini Ya Ancol itu kan Saya udah pernah jelaskan itu air yang mengenang ya Jadi kalau kita lihat topografinya dari selatan itu Emang indah Itu ada Gunung Sari Gunung Sari itu bukit kecil Ya Di kaki Gunung Sari dinamakan Liangbo Ya Yang sekarang SMA Kartini Ya Itu Liangbo itu adalah gua Ya kan Lalu kita dapatkan kali Gunung Sari Ya kan Cili Ciliwung ya Babe ya Ya sambungan dari Ciliwung ya kan Dari mulai pintu besi sampai ke Ancol Disebut Kali Gunung Sari atau Kali Ancol Oke Nah di Muara Kali itu dulu ada buaya Buaya? Buaya Oh bukan di Ancol ya bukan? Tapi di luar gerbang Ancol ya ya? Di Muara Oh di Muaranya Kali Ancol Yang ada jembatan bepas itu Be? Betul Itu adalah ada buaya Buaya itu kita nama sepasang Aki Serinil Dan Nini Serinil Buaya Buaya Dan kemarin Kira-kira Belum sampai 2 tahun lalu Itu muncul Salah satu dari buaya itu Oh gede be? Gede Buaya itu Zaman Babe masih muda itu buaya udah ada? Udah ada Oh Udah ada Oke Kemarin muncul Wow Tapi satu saja gak sepasang Oke Kalau gak salah dicoba untuk ditangkep atau gimana gitu ya Wow Oke Sulit sekali Tapi orang yang coba nangkep itu tau gak itu buaya si Ki? Oh gak tau Serinil Serinil Tau gak kira-kira itu Be? Serinil atau Aki Serinil dan Nini Serinil mungkin mereka gak tau Itu buaya beneran Be? Buaya bener Buaya bener Bukan Bukan buaya legenda Buaya beneran Tapi usianya cukup panjang ya Oh Cukup panjang dia Oke Jadi Zaman Babe muda dulu tuh buaya udah gede? Udah gede dan sudah jadi percontohan Oh Karena cintanya sampai mati Sampai tua Cintanya Aki Serinil dan Nini Serinil Oh Wah sekarang panggilnya Zaman Babe dulu panggilnya udah Aki nih? Aki dia Zaman Babe dulu muda? Dia udah tua Berarti sekarang? Udah sangat tua Udah lebih Aki ini Jadi dia Dijadikan umpama Kalau kamu nanti dapet jodoh Supaya kayak Aki Serinil dan Nini Serinil yang dibuara Ancol Oh jangan-jangan itu sejarahnya roti buaya Be? BDKI Be? Iya makanya Oh gitu Be? Iya Oh sejarahnya roti buaya di Betawi itu? Pasang Itu anak Aki Serinil dan Nini Serinil Buaya Ancol itu? Buaya Ancol Berarti itu baru-baru aja berarti Be? Sejarah roti buaya itu? Enggak udah lama dulu kan singkong dibikin bukan roti Sebelum jaman Sebelum jaman roti kan orang bikin dari singkong buaya Singkong kemudian tepung beras Oh gitu Tetep wujudnya buaya Wow 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 Oh itu sejarah awalnya buaya Ancol itu dipakai jadi roti buaya pada masa ini Iya Simbol kesetiaan Kesetiaan Aki Serinil dan Nini Serinil Yang muncul kemarin saya kira si Aki Tapi gak bisa ditangkep lah Si Aki bukan Nini ya? Gak bisa Oke Itu dia Yang kedua Ancol itu gak ada rob Oke Gak ada rob Jadi itu orang suka dengan Ancol Kemudian Ancol itu yang sekarang disebut Pantai Marina ya Itu kan dulu disebut Emrat Itu orang mengatakan itu tanah Emrat Karena memang orang-orang Emirat yang menguasai tanah itu Hmm Saya lupa persis tahunnya itu juga ada pelabuhan tidak besar Tidak sebesar Sunda Kalapak Oh ini terusannya Pantai Marina tuh B ya? Iya ada Sekitar Pantai Ancol ya? Iya ada Nah itu dinamakan Tanah Emrat Nah pelabuhannya pelabuhan Emrat Lalu sekarang disebut Marina Oke lah Pada awal Sejak awal abad 18 Ketika pembesar-pembesar Belanda itu mendatangkan istrinya Hmm Itu tempat Tamasya Hmm Jadi belum ada Taman Impenjaya Ancol tuh kan B? Belum ada Jadi orang datang gitu aja tanpa bayar masuk gitu ya? Gak ada Gak ada Jadi dia naik kereta kuda atau naik Ebro Hmm Mereka pesiar Melihat pemandangan memang indah Ancol itu Di Pantai Ancol Iya Ya Ada ponnyur Sekarang ponnyur udah gak ada ya Padahal itu ciri kan Oke Pon kelapa Itu gak ada Hmm Udah gak ada Saya lihat sekarang udah susah di Pantai Jakarta tuh mencari Pon kelapa Hahaha Iya kan? Iya Sedangkan cirinya Pantai Jakarta kan Pon kelapa kan Iya Itu udah gak ada Itu lah Ancol ya kan Dia Berkembang terus Ehm Kemudian dia Ehm Menjadi tempat pemancingan yang menyenangkan Disana Mancing juga orang gitu Mancing orang sangat senang di Ancol Bapaknya biasanya naik sepeda kesana? Biasanya pergi saya naik sepeda Ehm Ada kelapa muda Ya kan Dijual orang Itu senang sekali kita Mancing di Ancol ya kan Um Suasana sejuk Nyaman Indah Bahkan Kadang-kadang kalo orang udah berumur Mancing disana itu Ketiduran sampai pagi Hehehehehehe Heheheiggle Keluarganya nyariin Ketidur Sama mancing Keluarganya nyariin Iya boards Gimana Bang Inang kan Kok Macing dari kemarin pagi angle hari belum bulan Rupanya dia ketiduran bisa ketiduran saking nikmatnya jadi boleh dikatakan Ancol itu memang dari dulu tempat Tamasya, konsep Tamasya itu Belanda lah yang bawa pengertian Tamasya jadi datang jalan-jalan sejak awal abad 18 tahun 1700-an Belanda sudah suka sekali kesana ke Ancol sebelumnya juga orang Portugis sudah kesana ke pantai Ancol jadi yang menyenangkan dari Ancol adalah itu, dia apa gak ada gak ada Rob gak ada Rob Ancol itu dan lalu kemudian dia menjadi Binaria ya kan sekarang menjadi Taman Impian Jaya Ancol lalu ada pertunjukan-pertunjukan musik lagunya itu Binaria Tepi Laut gimana? saya tuh gak begitu memperhatikan itu Romai Rama kan Binaria Tepi Laut Dada Di Dada Di Dada Di Dada Di Dada Dada Di Dada Dada Duh gitu lagunya tapi saya gak menghafal kata-katanya itu tahun 1966 atau 1967 dijiptakanlah Romai Rama lagu Binaria gak ada lagi lagu kecuali Romai Rama yang memuja keindahan Ancol Ismail Marzuki kan Bandar Sunda Kalapa Bukan Ancol Tapi Roma Irama Ancol Dan Ancol itu memang Bahagian dari Jakarta Bahagian Dari kehidupan di Jakarta Bahwa Kita orang-orang netif itu Juga tamasya ke Ancol Tapi kata itu kita gak gunakan Kita mancing ikan di Ancol Mancing ikan Menang Menyenangkan sekali Ancol Dengar-dengar gini Dengar-dengar katanya akan Bakal ada reklamasi di Ancol Menurut Bapak gimana itu Gak dulu juga Pak Soeharto Udah mewacanakan Pernah ada wacana begitu ya Untuk mereklamasi Ancol Zaman Pak Soeharto Tapi Pak Soeharto kan Kalau merencanakan sesuatu baru dikerjakan Kalau duitnya sudah nyata Kalau jelas sudah ada gitu ya Ya kalau sekarang kan modal gunting Gunting pita aja dulu dah Ya kan pembangunan gampang Ada gunting yaudah gunting pita Baru duitnya cari duit dulu Habis itu Yang penting gunting pita Kalau jaman sekarang Kalau Pak Soeharto gak mau Dan kalau ada tiba-tiba Ada yang lebih harus didahulukan Itu yang didahulukan Kenapa mesti reklamasi Ancol Oke Jadi mana yang prioritas itu dulu Baru Pak Soeharto kalau masih duitnya udah ada Nah baru deh Iya Lalu kan juga harus ada yang dipertanyakan Perluasan itu kepentingannya apa Daya tampung para penghujung sudah kurang Ya kan Tapi kita tahu sekarang banyak juga perumahan-perumahan yang dibangun di Ancol itu Kesan saya gak ada penghuninya Rumah-rumah itu disana Orang buat investasi disitu begitu ya Mungkin Ya kan saya gak tahu gak ada penghuninya Jadi Gak ditempatin gitu ya Ya direncanakan biar benar Ya kan Berikan penjelasan yang benar Kalau memang itu mau direklamasi Iya Begitu Oke Ya itu teman-teman semua ini kira-kira Sepintas sejarah mengenai Ancol Yang kita juga perlu tahu gitu loh Jadi Apakah Ancol itu ternyata memang dari zaman dulu Dari zaman Belanda ya Be Ancol sudah jadi tempat wisata Bahkan sebelum itu kali mungkin Sebelum itu udah Orang Portugis kan juga tamasya-nya kesana Jadi yang paling menarik itu di Ancol Yang pertama buat mancing orang disitu Orang mancing disitu Kemudian pemandangannya Orang berada disitu Tidak terganggu rob Ya kan Udaranya nyaman Mancing ini mancing di Kali Atau di Laut Ancol? Mancing di Ancol Di Lautnya Di Lautnya Kan ada tempat-tempat nongkrong Berarti ikan-ikan kecil berarti Be ya Kadang-kadang kalau beruntung Ikan gede dapat Ya kan Nah kalau kayak Rawa-rawanya Kalau Rawa-rawa itu Mungkin lebih daerah ke wilayah Pantai Marunda gitu kali ya Rawa Marunda Tapi di Ancol juga ada Rawa Yang kemudian dijadikan Empang Kita pernah ceritakan dalam Youtube lain Jadikan Empang Jadi itu satu pantai di Jakarta Dulu terawat lah Ya kan Bandingkan dengan pantai Di daerah Tanjung Priok kan Udah gak ada malah itu pantai Gak ada pantai Gak ada pantai sama sekali Sebenarnya gak begitu ya Kalau kita lihat daerah-daerah Seperti Brazil saja Itu ada pantai Pantai bebas ya Be Pantai bebas Ini Tanjung Priok udah gak ada pantai Jadi memang Kalau tujuannya Merawat melestarikan itu Ya barangkali kita harus setuju Ya kan Tapi tergantung tujuannya dulu nih Tujuannya dulu Ya kan Pohon-pohon kelapa udah gak ada Karena apapun itu pasti ada Ada efek sampingnya kan Pasti ada kan Be Oh iya Iya kan Itu harus dipikirkan Masak-masak dulu ya kan Jadi Apa namanya Apa Jangan tergesa-gesa Jangan sekedar Gunting pita Kan gitu Tentu belum ada Tiba-tiba gunting pita Ngambang Proyeknya ya kan Ya teman-teman semua Jadi kira-kira Itulah sejarah singkat Mengenai Ancol Sebenernya sih Gue pengen Pengennya sebenernya Kita kalau Suiting ngajak Babe ke sana Sebenernya Jadi Babe bisa Lebih jelas Enaknya Tapi ntar Bener-bener Babe sehat Perlu Ya kita Kita jelaskan Dimana posisinya Aki Oh iya Aki Trinil Dan Nini Trinil Kan kita harus tunjukkan Iya Sama dulu Dimana tempat orang mancing Orang mancing Apa dan sebagainya Kayak enak sebenernya Kalau ngajak Babe ke sana Sebenernya Jadi Babe bisa jelasin secara langsung Gitu kan Mudah-mudahan Babe sehat Karena kita cari waktu lah Kira-kira teman-teman semua ya Nah Coba tanggapan kalian Bagaimana mengenai Ancol Karena memang Hari kecil gue pun Gue tinggal di wilayah Ancol Itu kan Gue dulu sempet tinggal di komplek AIP Itu dulu Anak tinggal di komplek AIP Di dekat Ancol Garang Lugunusari Jembatan baru Mungkin Babe masih inget Tuh ya Tahu Jembatan baru Itu wilayah gue Jadi gue kecil juga sering main ke Ancol Dan Tapi kan sejarah yang Babe tau Kan jauh lagi sebelum Gue lahir Jadi Kalian punya sejarah Gak mengenai Ancol Atau pandangan kalian Mengenai Ancol tuh Harusnya Ancol diapain Apakah harus lebih bagus lagi Dari sekarang Atau memang udah cukup bagus Nah tulis di kolom komentar Jangan lupa pastikan lo udah Subscribe channelnya Klik tombol loncengnya Biar lo terus update Di Macan Indialis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam